Teman-teman, saya akan membuka satu rahasia. Rahasia seorang pemimpin yang saya kagumi. Dia memberikan pembelajaran, dia memberikan teladan tentang bagaimana integritas itu harus dijalankan. Salam Interpreneur. Teman-teman, saat ini kita sampai pada contoh pola tindak produktif. Seringkali kita sebagai karyawan, profesional, intrapreneur, memiliki masa kerja yang cukup panjang. Namun, dalam beberapa cerita, masa kerja yang panjang itu harus berhenti di tengah jalan oleh karena sebuah kasus, yaitu kasus integritas. Teman-teman, bisa menduga apa yang saya maksud dengan cerita ini, yaitu terkait dengan kasus clear and clean. Teman-teman, saya sebagai karyawan muda, staff junior di perumahan Ciputra, Citraland, saat itu belum nama Ciputra, tetapi masih PT Bumi Citra Surya, kebetulan mendapatkan pimpinan yang luar biasa. Ceritanya ini adalah tahun 90-an, mana saat itu saya masih merupakan karyawan baru, diminta oleh manajer saya, Pak EM, untuk melakukan negosiasi kepada vendor membuat kaos. Kami, PT Bumi Citra Surya, diminta untuk menyumbang kaos bagi salah satu kontestan pemilu. Warnanya kuning kalau itu. Teman-teman, singkat cerita, vendor yang ada beberapa itu, kita berhasil pilih yang terbaik, bentuk biasa juga termurah. Akhirnya kita pilih orang ini. Nah, pada saat selesainya proyek ini, teman-teman, vendor ini datang ke saya memberikan lima buah kaos, yaitu gambarnya palu, Anda ingat itu, namanya Hammer. Ini adalah produk kaos paling keren pada masa itu, teman-teman, saya pernah ditembak oleh pacar saya, dikasih t-shirt Hammer ini juga. Teman-teman, betapa girangnya saya ini staff junior Bumi Citra Surya mendapatkan lima. Lima ini dari mana? Karena sebelumnya vendor itu menanyakan kepada saya, berapa timnya bapak di situ? Oke, ada empat staff dan satu pimpinan saya, Pak EM. Teman-teman, waktu saya terima itu, kaos, Hammer, langsung saya bagikan kepada teman-teman saya sekantor. Ya, empat. Yang kelima, milik Pak EM, itu saya tidak bisa sampaikan, karena Pak EM lagi luar kota ke Jakarta, lagi konsultasi desain. Jadi, saya tunda penerimaannya kepada manager saya, Pak EM. Ternyata, teman-teman, waktu besok paginya, Pak EM masuk, saya kasihkan ke beliau, buah tangan dari vendor yang membantu kita mencetak kaos kuning itu, suatu jawaban yang luar biasa mengagetkan buat saya. Dan, ini apa? Oh iya, Pak. Ini diberikan oleh vendor X, yang memproduksi kaos-kaos kuning itu, ini untuk Bapak. Teman-teman, sudah terima semua. Pak Edy langsung menjawab, kembalikan. Buset, teman-teman. Saya sudah pakai itu t-shirt saya, untuk ngapelin pacar saya waktu itu ya. Jadi, teman-teman, hari itu juga, baju itu saya bungkus kembali, saya lipat-lipat, saya cari plastiknya, saya kembalikan ke vendor. Punya manager saya, dan juga punya teman-teman saya. Teman-teman, begitu pentingnya, bagi saya sebagai karyawan muda, mendapatkan contoh, tentang clean and clear, dari Pak EM itu. saya berterima kasih luar biasa kepada Pak EM. Masa kerja hari ini, saya sudah 32 tahun bersama Ciputra Group. Ya, puji Tuhan, Alhamdulillah, sampai hari ini tidak pernah kena masalah integritas ini. baik, teman-teman, jadi dari cerita, di mana saya sebagai staff junior, oleh Pak EM, di mana beliau sebagai atasan saya, mendapatkan pembelajaran, tentang pentingnya, integritas, dapat menjaga saya, untuk tetap terus berkontribusi bagi Ciputra Group, yang hari ini 32 tahun, saya masih bersama Ciputra Group. Terima kasih teman-teman, semoga sharing tentang integritas, utamanya clear and clean ini, dapat teman-teman terima. Salam, Entrepreneur.